Intro Pengenalan lingkungan sekolah PLS di lingkungan sekolah menengah atas sudah dimulai 17 hingga 20 Juli 2023 Begitupun di beberapa sekolah bersinar, sekolah bersih narkoba di Bandung Barat Dalam kegiatan PLS, BNNK Bandung Barat menggelorakan war on drugs kepada siswa-siswi di beberapa sekolah bersinar seperti di SMAN 1 Padalarang, SMAN 1 Cipendai, SMAN 2 Lembang, SMA Cikande, SMAN 1 Cisarwa, Bandung Barat Miradesinta Natalia penyeluh narkoba ahli pertama BNNK Bandung Barat menjadi narasumber untuk memberikan edukasi seputar bahaya penyalahgunaan narkoba kepada calon peserta didik SMAN 1 Padalarang sejumlah 426 siswa dan SMAN 1 Cipendai sebanyak 432 siswa dalam masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMAN 1 Padalarang dan SMAN 1 Cipendai merupakan dua dari beberapa sekolah percokongan sekolah bersinar yang banyak mengikuti kegiatan menggelorakan war on drugs di wilayah Bandung Barat Banyak ikut kegiatan, banyak menggelorakan war on drugs di salah satu wilayah Kabupaten Bandung Barat Nah terkait MPLS ini makanya karena kami sudah ada kerjasama yang terus-menerus dari kesiswaan pun itu mengundang kami BNN untuk memberikan materi Terkait MPLS ini kami sudah ada kerjasama terus-menerus dan dari kesiswaan pun mengundang kami dalam kegiatan MPLS karena khawatir dengan pergaulan anak-anak yang nantinya mungkin akan menjurus dari kenakalan anak-anak remaja itu sendiri Bahaya antinarkotika di dalam MPLS karena mereka itu khawatir dengan pergaulan anak-anak yang nantinya mungkin akan menjurus ke permasalahan penarkotikaan yang termasuk dari kenakalan remaja itu sendiri Melihat antusias siswa dalam kegiatan MPLS sangat tinggi walaupun sebetulnya mereka sudah mengerti apa yang ada di masyarakat tentang bahaya narkotika Namun kami pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat mengajak kepada mereka untuk berkaji pada diri sendiri menjauhi narkotika dan menentukan cita-citanya dengan baik ujar mirah selaku penyulung nakoba ahli pertama Karena sakit mental, teman-teman adiktif itu merupakan penyakit mental, penyakit otak yang harus terus menerus mengkonsumsi itu Dalam materi edukasi ini disampaikan tentang materi seputar narkotika dan ketahanan diri mereka sebagai remaja dalam membuat keputusan untuk menjauhi narkotika Tetapi mereka sangat antusias, sangat mereka ingin tahu tentang bahaya narkotika dan mereka pun di dalam tadi kegiatan itu saya juga mengajak mereka untuk mereka berjanji pada diri sendiri untuk menjauhi narkotika, untuk menentukan cita-citanya mereka sendiri dengan baik Sosialisasi P4GN dalam kegiatan MPLS ini ada 8 sekolah dan kedepannya 13 sekolah hingga Jumat nanti dan diharapkan kedepannya supaya anak-anak remaja bisa membenteng diri sendiri untuk tidak tercumus ke dalam hal-hal penarkotikaan Berkait maraknya peredaran obat keras terbatas di kalangan pelajar yang mana penggunaan obat keras tersebut harus dengan resep dokter Namun perlu dijadis bawahi, kebanyakan di masyarakat itu adalah penyalahgunaan obat keras Ternyata tersebar loh di masyarakat pun untuk obat-obat keras terbatas itu Perlu diantisipasi oleh masyarakat, tidak hanya di sekolah, anak-anak dibekali ilmu tentang penarkotikaan tapi sebagai orang tua pun diharapkan dapat membentengi anak-anaknya sehingga jumus di penarkotikaan Ica Hadas TV mengabarkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat